Metal dan pang adalah dua entitas yang berbeda, meskipun berasal dari akar yang sama, yaitu rock, atau gampangnya, meski memiliki fondasi yang sama, mereka memiliki bangunan yang berbeda. Untuk pang biasanya adalah sekpistol, remons, the class, dan misfit. Sedangkan metal biasanya diisi oleh band-band seperti Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, Tapi hanya ada satu band yang bisa menghidupi keduanya, metal dan pang, secara bersamaan. Mereka adalah Motorhead. Dan ini adalah kisah tentang Motorhead, Lemmy Killmister, dan Age of Speed. Lemmy Killmister adalah pendiri, vokalis utama, basis, dan penulis lagu utama, bisa dibilang dia adalah motor dari band Rock Motorhead. Di mana dia adalah satu-satunya anggota tetap dan anggota band Hawkewin dari tahun 1971 sampai tahun 1975. Ian Frasher Killmister lahir pada 24 Desember 1945 dan meninggal pada 28 Desember 2015. Dia lebih dikenal sebagai Lemmy. Ia juga merupakan satu-satunya anggota Motorhead yang tidak pernah diganti. Dia dipengaruhi oleh rock and roll dan karya-karya awal The Beatles, yang membuatnya bermain di beberapa grup rock pada tahun 1960-an, seperti Rockin' Fickers. Dia bekerja sebagai Roddy untuk Jimi Hendrix dan The Nice, sebelum bergabung dengan band Space Rock, Hawkewin, pada tahun 1971. Hawkewin adalah band rock Inggris yang dikenal sebagai salah satu grup rock space paling awal. Sejak pembentukan mereka pada November 1989, Hawkewin telah melalui banyak inkarnasi dan telah memasukkan banyak gaya berbeda ke dalam musik mereka, termasuk hard rock, progressive rock, dan sidelic rock. Hawkewin kadang bermain di panggung dengan sembilan orang, termasuk penari telanjang Stasia dan penyair Robert Calvert. Hawkewin terkenal karena lagu Silver Machine yang menjadi single hit nomor tiga Inggris pada tahun 1972. Dan pada 1975, Hawkewin menjalani tour Amerika Utara. Dan Lemmy ditangkap polisi di perbatasan Kanada karena tuduhan kepemilikan obat terlarang. Ia ditahan semalaman, tapi polisi pada awalnya mengira yang dibawa Lemmy adalah kokain, tapi ternyata amfetamin. Tapi Ben dan menyejemben khawatir bahwa penangkapan tersebut mungkin menghentikan Ben ini untuk menyeberang kembali ke Amerika Serikat. Meskipun dia telah dibebaskan tanpa tuduhan, mereka juga bosan melihat tingkah laku Lemmy yang tidak menentu. Jadi mereka memutuskan untuk memecat Lemmy. Setelah dikeluarkan dari Hawkewin, Lemmy berencana membentuk Ben baru. Awalnya, Ben ini ia namakan Bastard, tapi ia disarankan untuk mengganti nama itu. Lemmy kemudian memutuskan Bennya bernama Motorhead. Nama itu terinspirasi oleh lagu terakhir yang dia tulis untuk Hawkewin. Lemmy ingin musiknya cepat dan ganas seperti MC5. Berkonsentrasi pada musik yang sangat dasar, keras, cepat, parau, arogan, paranoid, rock'n'roll, speedfreak. Itu akan sangat keras, sehingga jika Anda pindah di sebelah halaman Anda mungkin akan mati. Dia merekrut gitaris Larry, Willis, dari Pinkvirus, dan Lucas Vogue pada drum. Motorhead atau Safe Titel adalah album studio debut dari Motorhead. Album ini dirilis pada 21 Agustus 1977, melalui Ciswick Record, yang juga merupakan rilisan paling awal untuk label tersebut. Album ini secara resmi dianggap sebagai album debut Ben. Meskipun album ini direkam pada tahun 1975 untuk United Artists yang disimpan, dan hanya dirilis pada tahun 1979 setelah band ini telah memantapkan diri secara komersial. Ini menjadi album pertama yang menampilkan apa yang akan menjadi line-up Motorhead Classic dari Lemmy Killmister, Eddie Clark, Fass, dan Pilti Animal, Tyler. Dan itu menjadi satu-satunya rilisan mereka di bawah Ciswick Record. Karena kemudian mereka menandatangani kontrak dengan Bronze Record pada tahun 1978. Juli 1978 kontrak dengan Bronze Record sebenarnya hanya untuk kesepakatan merilis satu single. Single tersebut adalah Louis Louis yang dirilis pada bulan September 1978. Dan memuncak pada nomor 68 di UK Singles Chart. Keberhasilan single tersebut membuat Bronze memperpanjang kontrak mereka. Kali ini dengan produser Jimmy Miller di Roundhouse Studios. Motorhead kemudian merilis Overkill, album studio kedua mereka, pada 24 Maret 1979. Dan menandai album pertama band ini dengan label Bronze Record. Kemudian hari, brand trust metal asal Amerika, Overkill, dinamai berdasarkan album ini. Overkill menjadikan sebuah kredo untuk band ini. Mengapa hanya keras ketika Anda bisa lebih keras dari yang lainnya? Yang paling membekakan telinga, band ini melampaui 130 decibel di sebuah konser pada tahun 1984. Luma ini kira-kira setara dengan volume pesawat jet yang lepas landas, yang bisa membuat langit-langit tertak. Kami berisik dan gaduh, itu satu-satunya cara yang kami ketahui. Tapi kami juga sangat bagus dalam memainkan instrumen kami. Hanya karena ampli kami naikkan, bukan berarti kami mencoba menyemujinkan kurangnya bakat kami di balik dinding kebisingan. Kami pasti bisa bermain. Ini adalah band yang serius. Di album seperti Overkill, mereka berhasil menggabungkan punk dengan metal dan menciptakan trust. Sound yang sudah ditiru tanpa henti hingga sekarang. Gaya hidup mereka pun tidak kalah gaharnya. Motorhead telah bersama selama 4 tahun dan telah menarik penggemar setia di lingkungan punk dan heavy metal. Setelah merilis Overkill yang solid, majalah NMI, majalah tersebut melakukan polling kepada pembacanya. Dan Motorhead terpilih sebagai The Best Worst Band in the World atau Band Terburuk di Dunia. Lemmy begitu tersengat oleh hasil jajak pendapat tersebut, sehingga dia berencana untuk membebarkan band. Bahkan sampai memesan pertunjukan perpisahan. Untungnya acara perpisahan itu tidak berjalan dengan baik. Dan Motorhead akhirnya menemukan kesuksesan dan jalannya sendiri. Kepercayaan kolektif Lemmy, Eddie, dan Bilti telah diuji sedemikian keras. Bahkan kritikus yang menyatakan mereka sebagai band terburuk di dunia tidak dapat menghentikan Motorhead mencapai nomor 12 di chart Inggris dengan album Bomber. Bomber adalah album studio ketiga dari Motorhead. Album ini dilulis pada 27 Oktober 1979 melalui Bronze Record. Lagu pembuka yang menampar berjudul Dead Man Tell No Tales. Sebuah lagu anti-heroine yang kejam. Jelas tentang rasa jijik Lemmy pada kesalahan mereka. Fakta bahwa Lemmy sendiri sering membawa segala macam bahan kimia di saku jaketnya yang berdiri slating. Juga fakta bahwa dia telah dipecat secara tidak adil dari Hakuin karena, seperti yang dia katakan sebelumnya, mengkonsumsi obat yang salah. Masalah sebenarnya dengan album itu yang di kemudian hari diakui Lemmy bukanlah tentang penggunaan obat-obat itu sebenarnya. Tetapi lebih kepada kurangnya ruang dan waktu di mana mereka harus mengerjakan materi tersebut. Yang bahkan beberapa diantaranya ditulis di tempat. Perbedaannya kali ini adalah kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk memainkan hal-hal baru secara langsung. Seperti yang kami lakukan di Overkill. Jika kami memiliki beberapa bulan untuk memainkannya secara langsung, album itu akan menjadi jauh lebih baik. 4 Agustus 1980, Motorhead masuk ke studio rekaman untuk merekam album studio keempat mereka, Ace of Speeds. Album itu rampung dan dirilis pada akhir tahun tersebut, yaitu pada 8 November 1980. Sementara banyak lagu di Overkill dan Bomber menghasilkan riff demi riff yang dihasilkan dalam waktu singkat. Motorhead mencurahkan lebih banyak waktu dan upaya ke Ace of Speeds. Band ini menulis dan mendemonstrasikan lagu-lagu tersebut di Rockville Studio di Wallace. Sebelum mereka merekamnya di mail di Jackson Studios di Rickmansworth. Ace of Speeds membahas kebiasaan judi Lemmy. Seperti yang dikatakan dalam lagu, kesenangan adalah bermain. Tidak ada bedanya apa yang Anda katakan. Tapi tidak ada penjudi yang pernah menang. Tidak dalam jangka waktu yang lama, kata Lemmy. Album studio keempat dan perilisan debut mereka di Amerika, kemudian munculan album ini melambungkan Motorhead ke status legendaris. Ace of Speeds merupakan album yang paling sukses secara komersial dari seluruh diskografi mereka. Terjual lebih dari 100 ribu kopi. Album ini membuat banyak orang lengah dengan status mereka sebagai band terjelek di dunia sebelumnya. Dan dengan tegas menempatkan Motorhead sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Pernah di nomor 4 di UK album chart dan mencapai status goal karena jumlah yang terjual. Album ini membantu Motorhead melejit di kancah musik Amerika. Untuk pertama kalinya sejak pembentukan mereka 5 tahun sebelumnya. Dengan agresif pendekatan All Guns Blazing mereka, suara yang dihasilkan Ace of Speeds tidak hanya menghindari stereotip klise dari metal pada saat itu. Tetapi juga menyatukan banyak basis penggemar dalam prosesnya. Menjadikan gaya permainan prototrush awal yang khas dari mereka. Album ini menarik bagi penggemar heavy metal. Tetapi juga menginspirasi dan mengembleng penggemar punk secara bersamaan untuk pertama kalinya. Album ini menjadi rilisan penting bagi komunitas metal. Membuka jalan bagi band-band seperti Metallica dan Pantera. Membangun fondasi skin trust yang akan datang pada dekade itu. Direkam hanya dalam waktu satu bulan, inspirasi untuk lagu-lagu tersebut datang dari banyak sumber. Mengalihkan orang-orang dari album konsep yang populer pada saat itu. Inspirasi yang utama dari waktu sebagai roadie untuk gitaris legendaris Jimi Hendrix. Pada lagu We Are The Road Crew. Ditulis oleh Lemmy sebagai penghargaan untuk Rodis Band saat itu. Track seperti Jail Beat. Love Me Like A Reptile. Dan The Cats Is Better Than The Cats. Di sisi lain, mengambil bentuk inspirasi yang lebih tradisional yang sangat umum pada saat itu. Secara terang-terangan menyebut seks sebagai salah satu tema utama album tersebut. Lagu-lagu ini memicu kontroversi dari berbagai kritikus dan aktivis asasi perempuan. Namun terlepas dari berbagai tema yang muncul di seluruh album, tema utama yang ingin diangkat band ini tidak salah lagi terinspirasi oleh The Wild West. Sepanjang tahun 1980 dan 1981, mereka terus mempromosikan album ini. Tidak heran kemudian Age of Speed menjangkau pengaruh yang lebih luas. Melambungkan motorhead ke status bintang yang mereka anggap seperti sekarang. Single utama mereka, Age of Speed, ada dua kali di top of the pop dan tampil di acara UK Children. Album ini datang untuk menaklukkan kancah metal di seluruh dunia. Experimen sound mereka yang belum pernah dilakukan oleh band lain dan pendekatan baru mereka yang terinspirasi punk, Age of Speed, merevolusi kancah metal selama beberapa dekade setelahnya. Hindari aspek lise dari band-band heavy metal lainnya pada saat itu. Dan inilah album yang dicatat dalam sejarah sebagai pembuka jalan bagi gerakan trash metal berikutnya.